Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat selalu Oke teman-teman meskipun cuaca sekarang banyak hujan Namun kita harus tetap semangat ya teman-teman Kita harus semangat selalu Untuk terus mendokumentasikan dan berbagi inspirasi seputar pemahaman kopi Oke teman-teman pada video konten kali ini Saya ingin berbagi update keadaan sekarang Januari ya teman-teman Di kebun saya keadaan buah dan keadaan bahan Untuk menjaga kestabilan produksi ya teman-teman Dan kebetulan langsung saja Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman Dukung terus channel kita Agar terus bisa berbagi ke teman-teman sekalian Wow pupus merah Usia satu tahun Sedang di buah perdana Bawahnya kita gandeng klon putih Coba kita dekatkan ya teman-teman Set si raja buah Mantap Itu lokalnya pun masih ada yang bawah Tuh Tuh Wow Jus Berat ya Kulon putih Karena buahnya sedikit agak putih ya teman-teman Setahun Ini sambungan-sambungan usia satu tahun semua Sudah Belajar berbuah ya teman-teman Oke teman-teman Salam-salam Teman-teman yang jauh Ini kemarin Yang batannya itu salah tebang ya teman-teman Tuh Hampir robo Tinggal sedikit lagi Kulon Jun Kita akan update Kulon Arsat ya Setelah Ini atasnya Kulon Jun Bawahnya Kulon putih Buahnya belum Belum ada ya Itu juga Kulon Jun Wow semoga Harapan di tahun berikut ya teman-teman Kopi kita sudah berbentuk Seperti ini semua ya Sudah kita lakukan pemangkasan Itu sebelahnya ada Arsat Ini juga Arsat Ada Arsat Satu Itu Raja Oke teman-teman Lagi-lagi disini Saya Ada wajah baru Wow Gugusannya mantap Buahnya Karakter buahnya seperti ini Itu gugusan oke Arsat Dua Raja Kita lakukan penambahan Itu juga Arsat Putih Sudah Buahnya sudah makin menampak Oke Itu ya Sebelah Arsat Ini baru Pada belajar berbuah Masih sebesar ladah Sebelah bongkok Ini yang kemarin Klon putih Yang Dua Raja Buahnya sudah mulai nampak Membesar Wow Aduh Masih goyang ya teman-teman Batangnya masih kecil Hati-hati Mantap Buahnya Sudah mulai nampak Membesar ya Oke sementara disini Teman-teman Arsat Kemarin saya lakukan Penghitungan Dompol Tunggu gusan ya teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ini yang sudah produksi Tujuh Sebelah tujuh Kemarin ini ada sekitar 250 gugus 250 gugus Per dua raja Ya teman-teman Dan percerinya itu cukup banyak Dan perlu teman-teman ketahui Mengapa ia belum mengeluarkan bahan Karena Dia akan banyak mengeluarkan bahan Setelah buah ini nantinya dipetik ya teman-teman Arsat Wow Mantap juga ini Arsat Dan Di Kopi yang masih muda seperti ini Atau buah kopinya masih muda Jangan terlalu banyak melakukan Pembuangan daun ya teman-teman Karena itu daun salah satu unsur mikro Yang Sangat Berperan penting bagi tanaman Tolong putih Atasnya ada Stabil ya Rame Pembentukan as Satu Dua Tiga Empat Rajah Yang ini Tumbuh pertama itu ranting Kemudian yang kedua itu ranting Posisi lancurnya masih utuh semua Bongkok Ikut berkompetensi Wow Lumayan Bahannya Dan untuk pembungaan saya ambil pembungaan pertama Biar Nanti Produksinya akan lebih banyak ya teman-teman Klone Klone Tuh sudah pada turun Tuh Dalam ya Ini dua raja Batangnya masih bergoyang Wiwilannya banyak Kita akan melakukan pemetikan Sedikit demi sedikit Sembari melakukan wiwilan ya Teman-teman Rutinitas Ini klonjun Yang karakter Tumbuhan Pertamanya itu ranting Dumpulannya pun Mantap Kuat Oke teman-teman Ini juga klonjun Satu Dua Di sebelahnya itu Dua raja Empat raja Ini double sambungan ya Teman-teman Untuk juga ya Oke teman-teman Sembari Keliling Saya juga lagi melakukan pemetikan kopi Sedikit demi sedikit ya Teman-teman Itu Sembari kita melakukan rutinitas Wiwilan Karena berhubung disini Itu akan terjadi pembungaan Pertama Sekitar satu bulan Yang akan datang Sementara Pas KPG Taktif kopi Itu tujuh bulan Dan Di tempat saya itu banyak Yang sudah masuk Ke Mau menjelang ke Generatif Atau terjadi pembungaan Pertama Oke teman-teman Saya akan berbagi sedikit tips Ke teman-teman sekalian Mengenai Pasca PGT tip Dan generatif kopi Teman-teman Ini bisa teman-teman Perhatikan Ini salah satu bentuk Bahan yang stabil Ya teman-teman Dan Ini kopi saya Sudah mau memasuki Pasca Generatif Atau pembungaan pertama Di 14 Ruas pertama Ya teman-teman Itu akan masuki Pembungaan pertama Di bulan 3 Oke Dan Lanjut Itu akhir pembungaan Sekitar Bulan 6 Ya teman-teman Artinya dia akan terjadi 3 kali pembungaan Dan Sementara pupus Nya berlanjut Setelah pembungaan pertama Dia pun akan terjadi lagi Pembungaan kedua Dan ketiga Hingga Untuk Peranting Itu minimal 14 Sampai dengan 15 Gugus Perantingnya Ya teman-teman Itu teori saya Oke teman-teman Dan Sekalian saya Akhiri Karena cuacanya juga Hujan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh